Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salwa Elisha Ramadhani Dari kelas 2 Saya akan membacakan tugas Viki Sebelum belajar Kita doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbil zidni Ilman warzudni Fahman Amin Bab 1 Indahnya panggilan Allah A Indahnya panggilan Allah 1 Pengertian azan Secara bahasa Azan artinya seruan atau Pemberitahuan secara istilah Azan Artinya seruan atau panggilan untuk Menunaikan sholat Tujuan azan dikumandangkan 1. Memberitahukan bahwa Waktu sholat Waktu sholat telah tiba 2. Mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat 3. Memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah Manfaat dikumandangkan azan 1. Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba 2. Mengajak umat Islam untuk selalu sholat berjamaah 3. Sebagai media siar dan dakwah umat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1. Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba 3. 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 Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba